Ibrani tujuh Kristus dan Melkisedek Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang maha tinggi Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan Raja-Raja dan memberkati dia Kepadanya pun Abraham memberikan persepuluh dari semuanya Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem Ya itu Raja Damai Sejahtera Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi Imam selama-lamanya Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham Bapak Leluhut kita memberikan persepuluh dari segala rampasan yang paling baik Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan Imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel Yaitu dari saudara-saudara mereka sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham Dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi Dan disini manusia-manusia vana menerima persepuluhan Dan disana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan Sebab ia masih berada dalam tubuh Bapak Leluhutnya ketika Melkisedek menyongsong Bapak Leluhutnya itu Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan Sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun Sebab jikalau imamat berubah dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu Sebab ia yang dimaksudkan disini termasuk suku lain dari suku ini Tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda Dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam Dan hal itu jauh lebih nyata lagi Jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa Sebab tentang dia diberi kesaksian Engkau adalah imam untuk selama-lamanya Menurut peraturan Melkisedek Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan Kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik Yang mendekatkan kita kepada Allah Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah Tetapi ia dengan sumpah Diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal Engkau adalah imam untuk selama-lamanya Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam Karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam Tetapi karena ia tetap selama-lamanya imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan Yaitu yang salah tanpa salah tanpa noda Yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga Yang tidak seperti imam-imam besar lain Yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat Menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya Ibrani 8 Imam besar perjanjian baru Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar Yang demikian yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga Dan yang melayani ibadah di tempat kudus yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan Dan bukan oleh manusia Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan Dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan Sekiranya ia di bumi ini Ia sama sekali tidak akan menjadi imam Karena disini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah Ingatlah demikian firmanya bahwa engkau membuat semuanya Itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu Tetapi sekarang ia telah dapat sotop pelayanan yang jauh lebih agung Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia Yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak berjajat Tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata sesungguhnya akan datang waktunya Demikianlah firman Tuhan Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir Sebab mereka tidak setia kepada perjanjian ku Dan aku menolak mereka demikian firman Tuhan Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu Demikianlah firman Tuhan Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka Dan memenuliskannya dalam hati mereka Maka aku akan menjadi Allah mereka Dan mereka akan menjadi umatku Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya Dengan atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya Ibrani 9 tempat kudus di bumi dan di surga Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah Dan untuk tempat kudus buat tentangan manusia Sebab ada dipersiapkan suatu kema yang bagian yang paling depan Dan disitu terdapat kaki, dian dan meja dengan roti sajian Bagian ini disebut tempat yang kudus Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu rumah lagi Yang disebut tempat yang maha kudus Disitu terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas Dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana Tongkat harun yang pernah bertunas Dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian Dan diatasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terprinsi Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kema yang paling depan itu Untuk melakukan ibadah mereka Tetapi ke dalam kema yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun Dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri Dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar Dengan ini roh kudus menyatakan Bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kema yang pertama itu masih ada Itu adalah kiasan masa sekarang Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan Yang tidak dapat menyempurnakan Mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka Karena semuanya itu di samping makanan, minuman Dan pelbagai macam pembahasuan Hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani Yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang Ia telah melintasi kema yang lebih besar Dan yang lebih sempurna Yang bukan dibuat oleh tangan manusia Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu Tetapi dengan membawa darahnya sendiri Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis Sehingga mereka disucikan secara lahiria Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah Sebagai persembahan yang tak bercacat Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru Supaya mereka yang telah terpanggil Menerima bagian kekal yang dijanjikan Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama Sebab dimana ada wasiat disitu harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu Karena suatu wasiat baru lah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat Ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan Serta air dan bulu merah dan hisok Lalu memperceki kitab itu sendiri Dan seluruh umatnya Sambil berkata Inilah darah perjanjian yang ditetapkan alat bagi kamu Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercekinya Secara demikian dengan darah Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga Haruslah ditahirkan secara demikian Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan manusia Yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya Tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah Yang bukan darahnya sendiri Sebab jika demikian Ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya Pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja Dan sesudah itu dihakimi Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya Untuk menanggung dosa mereka Dosa banyak orang Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi Tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia Ibrani 10 Persembahan yang sempurna Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja Dari keselamatan yang akan datang Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri Karena itu dengan korban yang sama Yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan hukum Taurat Tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang Mengambil bagian di dalamnya Sebab jika hal itu mungkin Pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi Sebab mereka yang melakukan ibadah itu Tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selamanya-lamanya Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa Sebab tidak mungkin darah lembut jantan atau darah domba jantan menghabiskan dosa Karena itu ketika ia masuk ke dalam dunia Ke dunia Ia berkata Korban dan persembahan Tidak engkau menggendaki Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku Kepada korban pakaran dan korban penghabis dosa Engkau tidak berkenan Lalu aku berkata Sungguh aku datang dalam gulungan kitab Ada tertulis tentang aku Untuk melakukan gendakmu Ya Allah ku Di atas ia berkata Korban dan persembahan Korban pakaran dan korban penghabis dosa Tidak engkau kendaki Dan engkau tidak berkenan kepadanya Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat Dan kemudian katanya Sungguh aku datang untuk melakukan gendakmu Yang pertama Ia harus Hapuskan Supaya menegakkan Yang kedua Dan karena gendaknya inilah Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus Selanjutnya Setiap imam melakukan Tiap-tiap hari pelayanan Dan berulang-ulang mempersembahkan Korban yang sama Yang sama sekali Tidak dapat menghapuskan dosa Tetapi ia setelah mempersembahkan Hanya satu korban saja Karena dosa Ia duduk untuk selama-lamanya Di sebelah kanan alam Dan sekarang Ia hanya menatikan saatnya Dimana musuh-musuhnya Akan dijadikan tumpuan kakinya Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan Untuk selama-lamanya Mereka ia kudus Yang ia kuduskan Dan tentang hal itu Roh kudus juga memberi kesaksian kepada kita Sebab setelah ia berfirman Inilah perjanjian yang akan Kuadakan dengan mereka Sesudah waktu itu Ia berfirman pula Aku akan menaruh hukumku Di dalam hati mereka Dan menuliskannya Dalam akal budi mereka Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa Dan kesalahan mereka Jadi apabila untuk semuanya itu Ada pengampunan Tidak perlu lagi dipersembahkan Korban karena dosa Ketekunan Jadi saudara-saudara Oleh darah Yesus Kita sekarang penuh Dengan keberanian Dapat masuk Kedalam tempat kudus Karena ia telah membuka Jalan yang baru Dan yang hidup bagi kita Melalui bibir Yaitu dirinya sendiri Dan kita mempunyai Seorang yang membesar Sebagai kepala rumah Allah Karena itu Marilah kita menghadap Allah Dengan hati yang tulus ikhlas Dan keyakinan iman yang teguh Oleh karena hati kita Telah dibersihkan Dari hati nurani yang jahat Dan tubuh kita Telah dibasu Dengan air yang murni Marilah kita teguh Berpegang pada pengakuan Tentang pengharapan kita Sebab ia yang Menjajikannya setia Dan marilah kita Saling memperhatikan Supaya kita saling mendorong Dalam kasih Dan dalam Pengkerjaan baik Janganlah kita menjatuhkan Diri dari Pertemuan-pertemuan Ibadah kita Seperti dibiasakan Oleh beberapa orang Tetapi marilah kita Saling menasehati Dan semakin Giat melakukan Menjelang Melakukannya menjelang Hari Tuhan yang mendekat Sebab jika Kita sengaja Berbuat dosa Sesudah memperoleh Pengetahuan tentang Kebenaran Maka tidak ada lagi Korban untuk Menghapus Menghapus dosa itu Tetapi yang ada Ialah kematian Yang mengerikan Akan penghakiman Yang Dan api yang Dasat Yang akan Menghapuskan Semua orang Durhaka Jika ada orang yang Menolak Hukum Musa Ia dihukum Mati Tanpa belas Kasian Atas keterangan Dua atau Tiga orang Saksi Betapa lebih Beratnya Hukuman yang Harus dijatuhkan Atas dia Yang menginjak-injak Anak Allah Yang menganggap Najis Darah percandian Yang menguduskan Dan yang menghindar Kasih karunia Sebab kita Mengenal dia Yang berkata Pembalasan adalah Aku Akulah yang akan Menuntut pembalasan Dan lagi Tuhan akan Menghakimi umatnya Ngeri benar Kalau jatuh Kedalam tangan Allah Yang hidup Ingatlah Akan masa lalu Sesudah kamu Menerima Terang Kamu banyak Menderita oleh Karena kamu Bertahan Dalam perjuangan Yang berat Baik Waktu kamu Dijadikan Tontonan Oleh cercaan Dan penderitaan Mampun Waktu kamu Mengambil Bagian Dalam penderitaan Mereka Yang diperlakukan Sedemikian Memang Kamu telah Turut Mengambil Bagian Dalam penderitaan Orang-orang Hukuman Dan ketika Harta kamu Dirampas Kamu Menerima Hal itu Dengan Sukajita Sebab Kamu Tahu Bahwa Kamu Memiliki Harta Yang lebih Baik Dan Yang lebih Menetap Sifatnya Sebab itu Janganlah Kamu Melepaskan Kepercayaanmu Karena Besar Upah Yang Menantinya Sebab Kamu Memerlukan Ketekunan Supaya Sesudah Kamu Melakukan Gendak Allah Kamu Meneper Oleh Apa Yang Dijanjikannya Itu Janjikan Itu Sebab Sedikit Bahkan Sangat Sedikit Waktu Lagi Dan Ia Yang Akan Datang Sudah Akan Ada Tanpa Menangguhkan Kedatangannya Tetapi Orang Yang Benar Akan Hidup Oleh Iman Dan Apabila Ia Mengundurkan Diri Maka Aku Tidak Berkenan Kepadanya Tetapi Kita Bukanlah Orang Orang Yang Mengundurkan Diri Dan Binasa Tetapi Orang Orang Yang Percaya Dan Yang Beroleh Hidup Diri 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 Terima kasih.